Guys, apakah kalian tahu dengan makanan yang satu ini? Jadi guys, makanan ini bernama jingkatot Menurut orang yang pernah mencobanya, jingkatot adalah salah satu makanan Brazil yang enak banget Jingkatot dimasak dari daging hewan yang bernama cupa cabra Tapi makanan ini mahal banget guys, harganya yaitu 1 jutaan Karena hewan cupa cabra ini cuma ada di Amazon Cupa cabra ini jarang muncul dan selalu menyendiri Jadi tak heran banyak orang yang jarang melihatnya So bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian mau mencobanya? Komen di bawah Guys, siapa disini yang suka dengan film Shinchan? Ternyata film Shinchan tersebut memiliki fakta yang mengerikan loh Seperti yang kita ketahui, Shinchan memiliki karakter sebagai anak nakal dan sedikit mesung Film kartun ini ditayangkan pada tahun 1992 Sang pencipta kartun tersebut yaitu Yoshito Usui Terinspirasi dari seorang ibu yang bernama Misae Misae memiliki anak seorang laki-laki bernama Shinosuke Shinosuke menjadi korban tabrak lari karena telah menolong adiknya sendiri Dua bocah ini akhirnya meninggoy karena kejadian tersebut Kejadian itu juga membuat Misae dan suaminya sangat-sangat terpukur Di dunia nyata, Shinosuke merupakan seorang anak yang suka menggambar Dan kemana-mana dia selalu membawa crayon Nah, maka dari itulah film kartun ini berjudul Crayon Shinchan Gimana menurut kalian guys? Komen di bawah Guys, kalian pasti tau kan film kartun Masya in the Beer? Ini dia fakta mengerikan di balik film tersebut Jadi guys, film kartun asal Rusia ini memiliki kisah mengerikan di dunia nyata Masya di dunia nyata merupakan seorang gadis kecil lucu dan juga aktif Dan suatu hari, Masyae mengajak orang tuanya untuk menonton sirkus Pada saat pertunjukan, Masyae diam-diam pergi ke kandang beruang Namun naasnya, Masyae meninggoy menjadi satapan beruang sirkus tersebut Karena kisah yang memilukan inilah karakter Masya diangkat menjadi karakter film kartun Yaitu seorang gadis kecil yang hidup bersama beruang Film kartun ini untuk mengenang Masya karena meninggoy dimakan beruang sirkus itu So, bagaimana menurut kalian guys? Komen di bawah Orang ini membeli iPhone mini guys Kemudian dia langsung mau unboxing tuh Pertama-tama dia buka bungkusnya Dan kemudian dia buka box HP-nya guys Terlihat di situ ada sebuah iPhone mini berwarna hitam Kemudian ada earphone Terus ada kabel chargernya juga Dan tidak ketinggalan pula sama kepala chargernya guys Setelah itu orang ini langsung mau coba lihat iPhone-nya Dia buka dari bungkus plastiknya dan mau coba untuk dinyalain Dan tara, iPhone-nya pun sudah menyala guys Kalian di mana nih? iPhone atau Android? Komen di bawah Ini dia cara membuat film kartun pada zaman dahulu Dengar sini Terima kasih súper cutie Sampai jumpa di sana Sampai jumpa di sana phenomenon 天哪 Hari ini Seperenti Sampai jumpa di sana Sampai jumpa di sana дополнit